Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wem, saya William, saya Eric Hari ini kita kedatangan tamu ya, Eric, dari Reptil Park ya Nama IGnya apa nih? Ad Reptil Park Ad Reptil Park ya kalian lihat Kalau kemarin kita itu ngebahas tentang tortoise only Eric ini pemain yang unik-unik ya Jadi kita menjelaskan lebih lanjut Tapi sekarang kita mau anterin kura-kura untuk subscriber kita nih Kebetulan rumahnya ternyata nggak jauh dari rumah saya Ya, ikutin terus guys Oke guys, kita udah nyampe ya Nganterin kura-kura ke rumah subscriber Ada yang beli Ini kura-kura ya Halo, siapa ini? Eddie Ini yang 50 cm ya Oh, bawahnya agak-agak murah ya? Iya, sarut eketnya Ini kura-kura yang diolesin aja Jangan direndem dulu aja kure-kurenya Oh nggak pernah direndem dia Oh ya, jangan deh Jangan dibasain juga Jangan dibasain dulu Kalau kotor gimana? Diangkat aja kotorannya Enggak, dibawahnya Kalau kotor, dia kan kadang-kadang kalau pup Lu bisa Kalau pup langsung dibersihin aja Jangan sampai basah gitu Oh gitu Oh gitu Enggak, juga Tengah, juga Tengah, juga Selnya Itu Tinggi Jadi, biasanya enggak terlalu, dikit-dikit banget oke guys kita baru balik dari rumah Koe Edi tadi ya yang beli kura-kura sulh kata kita oke sekarang kita mau review nih hewan-hewan yang dijual yang punya Koe Eric oke, oleh Koe Eric, Reptil Park kita lihat Koe Eric sini dong guys, lihat unik-unik gak ini kalian pernah lihat ini, apa nih Koe Eric? ini Blood Python atau Dipong Blood Python namanya ngeri juga ya, pelanak ini sebut, apa nih? bahasa Indonya Dipong Dipong ya Blood Python ini size segini termasuk baby atau termasuk juvee? ini size baby ini borne tas sekitar umurnya satu bulanan satu bulanan ini Sumatra ya kalau gak salah ya? iya Sumatra Sumatra ya oh maksimal bisa berapa panjang ya? maksimal dia bisa sampai satu setengah meter untuk ukuran dewasanya oh yang dewasa tapi dia denger-dengar diameternya itu besar sekali ya? iya, diameternya lumayan besar seperti betis orang dewasa oh, kayak gitu ya kalau ini termasuk coba ya, saya pegang ya kita lihat berarti ini Wild Cod atau Captive Breed? Captive Breed Captive Breed ya jadi buat kalian juga kalau nyari ruler misalkan Captive Breed ya yang bukan tangkapan alam ya oh, jangan nyikup iya, biasa puk tandanya mau dibeli nanti wow aku nih katanya aku masuk ke sini ya ini ada tiga jenis yang pertama itu karamel ada red sama ada black yang ini adalah karamel oh, ini katanya lihat-lihat matanya ya seru ya guys, esotik banget ya kelebihannya ya gigit nggak nih? coba ya gigit nggak nih? coba ya enak ya guys ya cuma tetep hati-hati juga ya oke nih kita lihat lagi nih hewan berikutnya ada apalagi nih karular nih ya ini karular ini karular air agak mirip kayak moncong babi ini ular apa nih? ini ular karung 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 atau? elepenterang elepenterang ular kali eh ular kura-kura mulu lupa ini asli Indonesia juga ya? iya ini asli Indonesia mukanya pesek ya beda sama yang tadi ya ini emang hidup di air dia? iya hidupnya full di air habitatnya di rawa-rawa sungai dan makanannya adalah ikan kecil kodok bisa besar nggak ini? bisa dia bisa besar dia bisa sampai satu setengah meter juga setengah meter juga dan uniknya ular ini dia beranak dia bukan bertelur oh ini beranak 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 seperti di bawah gitu ya? iya seperti di bawah jadi kalau di bawah itu yang tadi ini bertelur ini beranak ya guys ya? walaupun sama-sama kura-kura ah ular itu ular di Indonesia ya? ini baby juga ya? ini baby ya kalau baby tempatnya pun hanya air ya? nggak pilek ya di air terus ya? enggak ini yang ada satuler nih cantik banget modelnya semoga nggak salah mana otak-antainya ini apa nih kura-kura? ini adalah Boa Anggar Boa Boa itu dari? Boa dari Amerika Selatan ya sih? ini bagus ya guys lihat ekornya di sini warnanya beda patternnya kayak sen-sen gitu ya? kayak berpasir ya badannya ya? iya berpasirnya ini yang salah satu beranak atau gimana ya? oh ini berkembang biaknya secara beranak beranak juga ya? iya bisa sampai berapa banyaknya ya? 1,8 meter untuk ukuran dewasa kalau setahu saya kan morp-morpnya Boa itu kan lumayan banyak ya? sangat banyak sangat banyak sekali ya? kompleks ya? ini apa nih morp-nya? Boa apa sebutannya? ini namanya BCA Boa Central America ini normal normal banyak iPhone-iPhone dan sebagainya gitu ada juga ada juga ada juga ada juga ada juga karena ini 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 kalau kalian sering handling ya itu ya kalau ukuran segini sudah bisa disexing Boa Bu? sudah bisa sudah bisa ya? itu ya ini sudah ketahuan belum? ini kebetulan belum disexing masanya begini ya? ini 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 ular buah ya kayaknya ular dari Amerika Selatan ya berarti Amerika Selatan ini warna-warni apa nih? kayak permen ya? iya kayak cotton candy guys ini apa nih koirik nih? ini namanya kacak tagmen digit gak nih? enggak 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 lihat ya William pun yang mundur-mundur si Panju lah ngeri ngeri saya Panju lihat tuh enggak kelihatan lihat tuh variasi warnanya ya kalian lihat oke ini baby juga ini baby masuknya ukuran baby ini ada berapa? morpnya ada berapa banyak ya? morpnya sekitar ada enam jenis cuman yang disini baru tiga jenis nah ini green ini albino yang ini adalah strawberry warnanya bener-bener kayak strawberry ya mantep matanya merah ini size baby juga ya? size baby dia bisa sebesar apa sih? dia bisa sebesar 18 cm atau selapak tangan dewasa orang dewasa nah jadi untuk yang barmopiara itu usahakan di dalam satu kandang itu untuk satu ekor aja jangan digabung berapa jenis jangan digabung dua ekor tiga ekor dalam satu kandang karena mereka itu sangat sangat jenis bawah iya betul sangat mudah lapar oke kok Erick ini pacman itu menu utamanya apa? makanannya makanannya bervariasi biasa kita kasih makan ikan kecil pingkis jangkrik dan bahkan bisa sampai tikus dewasa kalau dia sudah berukuran besar besar ya untuk orang awam pingkis itu apa sih sebenarnya? pingkis itu adalah bayi tikus yang masih warna merah yang baru lahir ya usia berapa hari gitu ya dia makannya daging ya dia ya warnanya ya kalian lihat menarik ya wah aduh mainannya kok Erick menarik ya warnanya ya ini apa nih? leopard gecko leopard gecko oke sama gak sih gecko itu dengan toke? untuk jenisnya sih sama cuman bedanya kalau ini dia masuknya ke toke hias oke nah bedanya toke sama gecko kalau toke itu dia bisa nempel kalau gecko dia ada kukunya jadi dia gak usah nempel ke dinding oke jadi kalian gak bakal ketemuin beginian di tembok gak bakal ya? gak bakal betul untuk mormnya sendiri ini apa ya? kalau ini kebetulan lagi bawa jenisnya lemon quartz oke oke ini udah bukan baby ya ini udah lumayan besar ya? iya ini maksudnya Jufay Jufay ya udah ya dari negara mana ini asalnya? asalnya dari pakistan oh ya pakistan padanggurun di gurun nih hidupnya ya? iya padanggurun tapi ini termasuk jenis yang fetel-fetel itu gak sih? pernah denger itu? oh fetel beda lagi beda ya? bukan ya? dia dari Afrika itu oh itu Afrika oke usia berapa dia bisa di breed? untuk gecko itu untuk gecko itu dari usia 7 bulan itu udah bisa bertelur oh enggak ya tarik juga tuh ya untuk makannya sendiri? untuk makanannya biasa kita kasih makan jangkrik atau ulet kandang ulet kandang ulet kandang berarti makanannya cukup mudah ya? jangkrik aja ya iya jangkrik tapi biasa saya lihat ada orang kalau kasih makan jangkrik itu suka kayak dipakai tepung-tepungin dulu itu buat apa sih itu itu biasa mereka campurkan dengan kalsium itu buat penambahan nafsu makan dia sebagai vitamin kalsium powder gitu ya berarti ditempel ke badannya kalau saiz segini sehari itu biasa berapa jantik normalnya sekitar 7-8 ekor perhari perlu disedain tepat minum nggak perlu minum kecil minum kalau jauh alasnya itu biasa yang disarankan pakai alas disarankan itu pakai koran aja koran aja kalau kita pakai yang lain seperti pasir itu takutnya kemakan sama dia nanti Oh ganggu pencernaan jadinya ya ya kalian lihat Geko ya sebenarnya motifnya itu banyak sekali ya banyak sekali mau warna apa semua juga ada ya kalau ini apa nih gimana gini wah tuh tak ada lihat satu Coba William tolong pegang sebentar lagi pegang kamera nggak bisa yang sebentar coba tidak bisa ini kadang kan ada orang yang fobia nih ya coba kita gigilin aduh jangan ada satu lagi nih saya lupa kalau ini mukanya deh lucu mukanya kesian ya enggak tuh ini nggak gigit kan ya cuma loncat aja tuh badannya itu lengket sekali ya betul ini apa nih itu adalah katak pesek atau dumpy frog dumpy frog pesek mana ya hidungnya nggak hidung jamu ini dia hidupnya di air kering atau gimana ya dia lembab kalau kita cari di alam liarnya dia lebih banyak bertempat tinggal di sekitar sungai Oh kita tempat air jari nya itu begini ya dan bisa nempel beda sama ketak pegmen ketak pegmen tuh dia nggak bisa nempel di dinding jadi kalau dipiaranya di keks atau di aquarium itu ini bisa nempel nempel dan kalau dia bakal biasa di sudut-sudut pojok wario dia nggak kelihatan mau malu ya berarti ya malu ini bisa lebih besar lagi dari bisa bisa lebih besar lagi dietnya apa aja dietnya jangkrik tikus bisa juga tikus juga bisa tikus juga makan kalau ama ini udah sama-sama adult besaran mana nanti ke depan besaran karak pegmen-pegmen ya kalau ini asal-usulnya dari mana Dampy frog itu asalnya dari Papua oh Papua persebarannya ke Australia Dampy frog lebih kalem ya karakternya ya kayaknya ya lebih kalem dia kalau encap-encap tapi tekstur badannya agak-agak lembek lembek-lembek lengket gitu ya guys ya slimy-slimy dikit lucu juga nih gua oke kalau misalnya dari harga ya pegmen sama Dampy frog itu biasa mahal mana lebih mahal pegmen karena pegmen tuh import-import ya kalau ini lokal kalau itu lokal yang lucunya dari Dampy frog dia mempunyai empat warna sesuai moodnya oh ngarik banget tuh ya jadi dia bisa warna coklatan seperti ini bisa warna gelap hitam bisa warna hijau dan biru kalau lagi coklat gini dia lagi apa kalau coklat biasanya dia agak agak kepanasan Oh kalau hijau kalau hijau umurnya lebih bagus Biasa kalau lebih sejuk lagi dia warnakan bulwaga biru Oke berarti yang kondisi terbagus jauh atau biru gitu ya oke berikut Oh ada sulcata juga nih ya ada sulcata jadi variasi nih ya ini Erick ya mainnya ya kodok ada ular ada gecko ada tortoise ada ya ini belum semua ya sebenarnya di sana masih lebih lengkap lagi ya jadi kalian kalau penasaran hewan-hewan uniklah seperti ini kalian bisa intip IG nya koerik di mana reptile park ya kalian bisa langsung konsul sama koerik tanya-tanya saya tahu mungkin kalian ada yang tertarik saya pun mungkin beberapa musesita ini bagus-bagus ya koerik kalau untuk pasaran garis besarnya nih jenis kayak kodok pegmen itu berapa sih kodok pegmen itu harganya harganya masih lebih manusiawi dibanding harga tortoise ya untuk variasi rumah hobi boleh juga menarik kalau itu kisaran di berapa gua tuh sekitar 850 ribuan erik juga ada punya tempat untuk offline juga ya udah mati tamu bisa datang ya lokasinya di Jakarta Barat ya Oke jadi untuk kalian yang tertarik pengen lihat langsung seperti apa hewan-hewan ini jauh lebih lebih banyak karena kalian bisa hubungi koerik ya di IG nya di reptile park kita juga habis ini ntar kita mau berupa juga tempat juga ya jadi sekian dari kita bareng bersama koerik reptile park ikutin terus jangan lupa like comment see you guys